Ketemu lagi di Sport Mania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Corstudy Moto, Alvaro Bautista ingin sekali kembali ke MotoGP pada 2022 mendatang untuk menggantikan Mark Marquez atau untuk tes. Tetapi sayangnya Honda tetap mempertahankannya di superbike. Saya menawarkan bantuan saya ke SRC musim lalu, baik untuk pengujian atau selama balapan akhir pekan, apapun yang dibutuhkan. Tetapi SRC memiliki proyek yang sangat penting di superbike. Mereka ingin menang di sini, jadi mereka berkata kepada saya, terima kasih, tapi kami ingin Anda memenangkan kejuaraan dunia superbike, ucap Alvaro. Alvaro juga menyatakan tak bisa menampik bahwa ia lebih senang balapan di MotoGP ketimbang di superbike. Tanpa mengurangi pekerjaan yang dilakukan Bradel. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa MotoGP tetap menjadi dunia yang tidak pernah dilupakannya. Saya pikir ia bekerja dengan baik di SRC, tapi jelas itu tidak mudah baginya. Ia adalah seorang test driver dan memiliki mentalitas sebagai seorang test driver. Lalu mereka berkata ganti Marks untuk balapan, oke. Tapi kemudian mereka menjadi dua, tiga, dan empat. Anda bisa melihat bahwa ia terus meningkat sepanjang musim. Tapi itu pasti sulit baginya. Saya tidak marah sama sekali. Saya mengerti keputusannya. Di saat yang sama, saya juga akan siap di masa depan, ucap Alvaro. Dikutip dari Motosan, Danilo Petruji berada di urutan kelima dalam tes MotoGP di Le Mans. Tetapi itu tidak cukup untuk menjamin perpanjangan kontraknya. Tidak ada keputusan yang akan dibuat selama liburan musim panas. Diketahui test driver akan melihat hasil kinerja Petruji terlebih dahulu. Barulah setelah itu akan memperhitungkan perpanjangan kontraknya. Saya pikir kami masih harus menunggu. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Danilo, yang benar-benar orang yang luar biasa. Tidak memperbarui akan menjadi keputusan penting. Karena ini memberi kami data penting tentang pengalaman Anda sebelumnya dengan Ducati. Jadi untuk saat ini, kita sedang dalam masa refleksi. Ucapon Karal Dikutip dari Tutomotori Web, usai mengalami keras di trek basah sirkuit Le Mans. Alex Espargaro menyadari bahwa usianya tidaklah muda lagi. Ia pun memikirkan generasi pembalap di timnya demi masa depan Aprilia di musim depan. Kami berharap Aprilia bisa merekrut salah satu yang terbaik di Moto2. Itu bagus untuk masa depan kami. Saya sudah 31 tahun. Saya tidak mungkin bisa berada di sini selamanya. Ucap Alex Dia merasa saat ini adalah momen yang bagus bagi Aprilia untuk mencari penerusnya. Dengan performa tim yang tengah menanjak. Hal itu diprediksi bisa menarik lebih banyak pembalap muda terutama dari kelas Moto2. Tahun lalu tidak ada yang mau datang kepada kami. Karena kami dilihat sebagai proyek tim yang tidak serius. Tetapi sekarang tampaknya Aprilia sudah mendapat tempat. Dipandang sebagai motor revolusioner yang menarik para pembalap muda dan berbakat. Ucap Alex Dikutip dari Speedweek, pihak Ducati menunjuk test rider atau pembalap pengujinya YNM Michel Piro ditugaskan menggantikan George Martin. Martin dikabarkan masih berfokus pada proses pemulihan cenderanya. Test rider Ducati itu datang menggantikan George Martin yang tengah cedera. Balapan di Mujelo terlalu cepat bagi pembalap rugi itu untuk kembali. Pada kamis sore, George Martin menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim medis yang merawatnya sejak kecelakaan di Fortimog dan operasi selanjutnya. Meski proses penyembuhan berjalan positif, dokter menyarankan Martin untuk tidak kembali ke GP Italia mengingat kondisi sirkut Italia yang keras dan cukup menuntut. Demikian cuplikan pernyataan dari MotoGP. Dikutnya dari Tutel Motor Reweb, Mark Marquez menantang langsung Direktur Ducati, David Tardozzi. Untuk mengalahkan Ducati di sirkut favorit Ducati, yakni Bergo Panigale, sirkut Red Bull Link Spielberg, Austria. Ducati sendiri agak was-was menyambut penampilan performa apik Marquez. David Tardozzi mengakui jika Marquez sudah membaik, maka sang juara dunia 8 kali itu bisa merepotkan mereka. Ketika fisiknya sudah memungkinkan, Max akan menjadi masalah lagi. Saya berbicara dengannya sekitar 10 menit. Dia memang menderita di MotoGP Perancis. Saya sempat bilang padanya, saya ingin kamu kembali secepat mungkin, karena saya tim Ducati ingin mengalahkan Marquez dalam kondisi yang kuat. Tak berapa lama ia Marquez menatap saya dan memberi saya janji di seri Austria. Di sana saya ingin mengalahkan Anda Ducati, karena di sana Anda sering menang. Ini akan jadi tontonan yang menarik, ucap Dardozzi. Dikuti dari Motosan, Andrea Dovizioso menyatakan, dirinya tidak ingin terburu-buru untuk mengambil langkah kembali ke MotoGP. Ia masih melakukan beberapa pertimbangan dan tetap terbuka jika ada tawaran dari tim lain. Saya menjalani hidup saya saat ini, menerimanya dari hari ke hari, dan merasa tidak terburu-buru ketika datang ke negosiasi untuk 2022. Jika ada pilihan yang baik, saya akan menerimanya, ucap Dardozzi. Saat ini, Dovizioso tengah memiliki kerjasama dengan tim Aprilia hanya membantu untuk menguji motor RSGP. Rencananya, ia akan melakoni uji coba ketiga di sirkut Misano, Italia pada tanggal 23 dan 24 Juni. Dikuti dari Korsetimoto, David Tardozzi lebih suka menahan diri mengenai Ducati yang bergabung dengan tim Aramco VR46. Meskipun VR46 mendapatkan dukungan dana yang kuat dari Aramco, tidak lantas bisa melakukan segalanya dan tidak menjamin untuk tidak ada kegagalan. Salah satu masalahnya adalah Bastianini, di mana VR46 mengutamakan pembalap akademinya. Tidak hanya kurang tanda tangan saja, banyak detail yang kurang. Pabrikan lain juga membuat penawaran mereka. Sampai saat ini, belum ada yang ditanda tangani. Ducati sedang berdiskusi dengan VR46 dan Gresini Racing, dan keduanya telah berdialog dengan pabrikan lain juga. Ada seribu hal yang harus disiapkan. Pucat Tardozzi Dikutip dari pedagg GP, Kawasaki sekali lagi menjadi favorit gelar berdasarkan motor barunya. Kawasaki juga memiliki tim satelit yang akan menggunakan CX-10RR terbaru. Di WSBK, Kawasaki bisa menang, bahkan mengalahkan Ducati, Honda, dan Yamaha yang turun di ajang MotoGP. Kami memiliki firing baru dan ini jelas membantu kami dalam hal aerodinamika dan kecepatan, tetapi juga dari segi wheelie dan downforce. mesin baru ini memiliki RPM yang lebih tinggi, dan juga dalam hal powernya sangat bagus. Kami mencoba untuk mengambil langkah maju karena ini selalu membantu, ucap kepala teknisi Rea P. Riba. Diketahui saat ini Dorna menginginkan enam tim pabrikan dengan masing-masing empat motor. Bahkan Dorna Kapernail saat ini tengah melirik Kawasaki yang motornya kian kompetitif. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton!